Mengujudkan 6 langkah Deva Rahman yang akan dilakukan Jut Ali Jaber pada saat ini Jut Ali Jaber adalah bayi yang cantik dan mungil. Anak keempat almarhum Syekh Ali Jaber ini menjadi perhatian para publik lantaran lahir tanpa ditampingi almarhum Syekh Ali Jaber yang tengah pergi untuk selama-lamanya. Di sisi lain, dalam unggahan ceramah Syekh Ali Jaber mengenai anak perempuan yang akan bisa menjadi hijab para orang tuanya. Dalam unggahan Youtube Channel Ani Gawah di mana menerangkan almarhum Syekh Ali Jaber bahwa sosok anak perempuan telah akan bisa menjadi hijab para orang tuanya agar terhindar dari api neraka. Dalam unggahan tersebut, almarhum Syekh Ali Jaber menerangkan anak perempuan ini pertama haruslah dirawat, dibesarkan, diberikan makanan yang halak, diberikan pakaian yang baik, kemudian diberikan pendidikan. Dan yang keenam adalah dinikahkan adalah syarat utama bagi para orang tua untuk mendidik anak perempuan agar kelak bisa menjadi hijab para orang tua untuk terhindar dari api neraka. Di samping itu, Deva Rahman salah satu istri almarhum Syekh Ali Jaber, apabila dilihat dari unggahan video tentang ceramah almarhum Syekh Ali Jaber mengenai anak perempuan, Tentunya Deva Rahman juga bertugas pula sama seperti Umu Fahad, karena Jodh Ali Jaber termasuk adalah anaknya. Walaupun Deva Rahman adalah ibu sekambungnya, tentunya Deva Rahman akan lakukan langkah yang sama untuk Jodh Ali Jaber sebagai anak perempuan yang kelak bisa menyelamatkan dirinya maupun Umu Fahad dari api neraka. Dari langkah yang akan dilakukan Deva Rahman tentunya seperti yang disiarkan oleh almarhum Syekh Ali Jaber, yang pertama merawatnya, yang kedua membesarkannya, yang ketiga memberikan makanan yang halal, yang keempat memberikan pakaian yang baik, yang kelima memberikan pendidikan yang berilmu dan berahlak dan bermanfaat, kemudian yang keenam menikahkannya, kelak. Itulah sekian berita kami kali ini, terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.